Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Andi Kusuma Baik sahabat youtube, pagi ini saya tidak akan bahas dulu tentang kolam ikan Tapi pagi ini saya akan bahas tentang Yamaha X-Ride Ya, jadi hari ini saya akan sharing kepada sahabat youtube tentang cara mengubah listrik lampu Yamaha X-Ride dari AC ke DC Bagaimana caranya? Simak terus video ini sampai selesai ya Jangan lupa subscribe channel Andi Kusuma Oke sahabat youtube, langsung saja ya Pertama-tama kita langsung bongkar dulu untuk bodi bagian depan Yamaha X-Ride ini ya Cover di depan, kemudian cover belakang dan cover bawah ini ya Oke, sekarang kita sudah bongkar bagian covernya Langsung saja kita akan mulai pengerjaan untuk mengubah kelistrikannya Pertama-tama sahabat youtube cari yang namanya kiprok Nah kiprok di Yamaha X-Ride itu ada di sini ya Nah ini ya bentuknya sahabat youtube, jangan sampai salah Nah ini yang namanya kiprok Kemudian di kiprok ini sahabat youtube akan menemukan sambungan kabel di bagian bawahnya Nah yang ini ya soket kabel ini, kita buka saja untuk soketnya Seperti ini Kemudian cari kabel yang berwarna kuning strip merah Nah kabel ini ya Kita langsung putus saja Atau cabut, kalau misalkan bisa dicabut Tapi kalau tidak langsung putus seperti ini saja ya Sambungan kabelnya Jangan sampai salah kabel ya Kabel yang berwarna kuning strip merah Kemudian kita cari kabel dari stop kontak Di sini ada dua kabel ya Ada yang ini Kemudian ada satu lagi yang ini Kita buka dulu untuk penutup karet di sini Di sini ada sambungan-sambungan kabelnya Nah kita pilih yang kabel yang ini ya Yang dari jalur belakang ya Dari stop kontak jalur belakang Di sini ada dua kabel Ada yang berwarna merah Ada yang berwarna hitam Kita pilih yang warna hitam Nanti untuk kabel warna hitam ini Akan kita jumper Atau kita sambungkan dengan kabel yang tadi di kiprok ya Yang di soket Kabel kiprok yang warna kuning strip merah tadi Kita sambungkan dengan kabel yang ini ya Yang warna hitam Kita cabut saja Nah seperti ini Kita gunakan kabel Lebih kurang 30 cm ya Seperti ini Sobat Youtube gunakan kabel apa saja Tapi pastikan kabel yang kualitasnya baik ya Oke langsung kita sambung ya Sobat Youtube Pastikan penyambungan dilakukan dengan baik Agar tidak terkena air ya Agar tidak terjadi kosleting Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sobat Youtube Ini sudah kita sambungkan ya Antara kabel yang tadi dari kiprok Ke kabel yang stop kontak ya Nah ini seperti ini Kita sambungkan lagi untuk soketnya ke kiprok Dan ini sudah selesai ya Tinggal kita rapikan saja Pastikan rapi pengerjaannya ya Nanti kita tutup lagi untuk karetnya ini Nah ini kita beri solatif lagi ya Agar sambungannya semakin baik Atau semakin rapat dan kokoh agar tidak masuk air Oke sudah selesai sobat Youtube Kita langsung coba ya Nah ini lampu motor yang sudah saya ganti LED ya sebelumnya Dan ini walaupun AC sebetulnya bisa nyala Tapi tidak begitu terang ya Makanya saya ubah ke DC Kita coba ya Bismillahirrohmanirrohim Kita kontakkan Dan Alhamdulillah Nyala ya sobat Youtube Jadi caranya mudah sekali ya Untuk mengubah lampu motor Ya memang X-ray yang lama ya Dari AC ke DC Hanya menyambungkan tadi ya Dari kabel kiprok tadi Ini sudah DC ya Kita sudah bisa mengubah lampu kita Pasang lampu LED pun sekarang lebih Bebas Baik sobat Youtube Itu saja untuk video kita kali ini Tetap terus simak video-video di channel Andi Kusuma Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu ya Agar semakin semangat Saya dalam membuat konten-konten menarik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax